Sambal Ulek Vina mempersembahkan. Good morning Vina Friends, bagian yang sangat indah di Pulau Padar. Pulau menawan yang tercatat sebagai situs warisan dunia UNESCO bersama Pulau Komodo, Rinca dan Kilimontang karena keindahan pemandangan landscape dan bukitnya yang begitu menawan. Aduh, masih dong, oh my god keren banget, it's so beautiful. Hakinya bengkak, ini bengkak memang udah gede sih. Bapam sepertinya kecapean Vina Friends, karena menuju ke bukit di Pulau Padar ini dibutuhkan tenaga yang cukup ekstra agar bisa sampai ke puncaknya. Bletirat Sub indo Vina Friends, ini terjahol banget, tapi worth it. Kenapa? Karena view dari sini, keren banget. coba liat disana kita bisa liat ada pink beach pasirnya berwarna pink sebenernya bukan karena pasirnya sendiri tapi karena dia terkena sinar matahari makanya pasirnya menjadi berwarna pink wah terbayar sudah semua kelatihan saya ketika saya sudah ada di atas bukit ini find a way with Vinaway hahaha papam masih jauh di bawah sana Vina Friends memang tidak mudah untuk naik atas bukit ini jalannya cukup menanjak hahaha papam papam sampai jatuh jatuh dia aduh aku akan berusaha nah Vina Friends kayaknya usah aku sampai sini aja hahaha aku pun malu mengatakannya oke daripada kita nungguin dia lama mendingan aku pengen kasih tantangan buat Vina Friends yang ada disini hmm kalau foto sudah terlalu mainstream sekarang saya mau kasih tantangan buat Vina Friends dan Vina Crew yang ada disini untuk bikin Manequine Challenge yuk ayo sini 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 wuhuu ayo kita Manequine Challenge Ini kekinian banget Fina Friends Kapan lagi bisa ikut tren begini Apalagi di alam yang seindah ini Fina Friends, menekun challenge nya berakhir tragis Tapi papa mana ya, kau gak nyampe-nyampe Tadi seru ya Tadi seru ya Tadi gak keluar, Tadi robo-robo semua Fina Friends Yaudah, yuk Oke Fina Friends Papam udah siap-siap mau masak Mau tau kan asik papam udah seperti apa Terus percaya kalau aku yang masak Bikin minsan aja loto Yaudah, aduh si Niki mana sih Aduh udah naik-naik ini kan saatnya kita makan pagi Niki Apa sih manggil-manggil Ini dia, ini udah aku udah siapin Udah siapin dong Sesuai dengan instruksi kamu Yaudah, mau masak apa Nah kali ini kita mau masak Roti isi ikan pedas Oh gitu, udah tau dong cara-caranya Cara-caranya, ya pasti lah Nah justru itu kalau udah tau Kamu masak, aku main layangan dulu Elah ngapain nanya tadi cara juara Ya kan Fina Friends pengen tau di rumah Yaudah Yaudah papa gak usah tau Sana main layangan Aku taunya ngabisin doang Sana layangan Terbangin layangan nenek Kalau bisa papamnya ikut terbangin juga aja Oke Fina Friends kita mulai masaknya Kali ini saya mau masak Roti isi ikan tuna pedas Seperti panada sebenernya Cuman ini lebih simple Karena menggunakan roti tawar Nah pertama-tama Kita siapkan rebusan air Tambahkan sedikit garam Lalu kita rebus Sekarang kita siapkan semua bumbu-bumbunya Untuk tambahan sebenarnya Karena kita tidak perlu banyak bumbu Karena sudah ada semuanya di sambal ulek Oke disini juga ada daun jeruk Nah Fina Friends Keliatannya sudah matang nih Wow Oke untuk ikannya Selanjutnya kita suwir Bisa menggunakan garpu di garuk seperti ini Oke next Nah ini dia Simple sekali Jadi tinggal menggunakan sambal pedas Ini Langsung ditumis 2 sendok teh Sambal pedas dari sambal ulek tina Dan juga 1 sendok teh Sambal bawang dari sambal ulek tina Oke next Kita masukkan Sisa bahan-bahan untuk bumbunya Ada Cabai Yang sudah diris Ada jahe Dan juga ada cerai Dan juga Daun jeruk Arum sekali Fina Friends Saya selalu suka aroma Dari sambal ulek tina Yang sudah tumis seperti ini Setelah agak layu Kita masukkan baru ikannya Oke Kita ratakan Fina Friends Sudah matang Kita matikan apinya Sekarang kita sisikan dulu Nah selanjutnya Fina Friends Kita butuh 2 lembar roti Lalu kita stuffing Ikan yang sudah tadi kita tumis Nah untuk mencetaknya Bisa dengan menggunakan catakan kue Atau sesimpel ini Menggunakan gelas Oke Nah jadinya bulat seperti ini Oke Tambahkan sedikit garam Nah selanjutnya Kita balurkan ke dalam tepung Seperti ini Tujuannya adalah untuk merekatkan roti dengan adonan tepung nantinya Lalu ke dalam telur Dan selanjutnya Ke tepung roti Nah Fina Friends Minyaknya sudah panas Langsung kita goreng Oke sekarang kita balik Oke Fina Friends Sudah ada yang matang Kita tiriskan Next kita plating Oke untuk cocolannya Saya menggunakan sambal terasi Dari sambal uluk Fina Ini dia Fina Friends Roti goreng Isi tuna pedas Ala Fina Oke Fina Friends Untuk menu yang kedua Saya akan memasak main course-nya Yaitu ayam Rica-Rica Dan ini lebih simple memasaknya Kenapa? Karena bumbu-bumbu halusnya Sudah ada di sambal uluk Dari sambal bawang dan sambal pedas Fina Nah yang pertama Kita rebus ayamnya Tapi sebelumnya kita kasih garam dulu Lalu kita masukkan ayamnya Untuk bumbu-bumbunya Disini ada cabai Oke next Kita iris bawangnya Kita iris Serenya Wah Fina Friends Emang paling enak ya Masak di alam terbuka Seperti ini Apalagi alamnya Seindah Alam Labuan Bajo Indonesia Selanjutnya Kita geprek Jahe lengkuas dan kunyit Oke selanjutnya Kita masukkan sambal pedas Dan juga sambal bawang Memasak di alam terbuka Di atas hamparan pasir berwarna pink Di pantai pink beach ini Sesuatu yang istimewa buat saya Fina Friends Seistimewa sambal ulek Fina Tidak hanya bisa jadi teman makan Tapi bisa menjadi bumbu inti Di setiap masakan kita di rumah Kita tumis sampai harum Oke selanjutnya Kita simbangan rasanya Dengan lada Dan juga garam Lalu masukkan ayamnya Kita tumis Kita aduk Oke dan yang terakhir Fina Friends Kita sobek-sobek daun jeruknya Oke Siap kita sajikan Fina Friends Untuk resep lengkapnya Bisa lihat di IG kita Di At FinaFood Underscore ID Oke Sudah selesai Ini dia Ayam pedas Rica-rica Ala sambal pedas Fina Sudah selesai Ini dia, udah jadi. Yang satunya roti goreng isi tuna pedas, satunya lagi ayam ricah-ricah. Wah, yang pasti ini pakai sambal ulek dari Vina ya? Iya, sambal ulek yang sambal pedas dan juga sambal bawang. Wah, ini cobain yang mana dulu nih, Kak? Appetizer dulu dong. Ini roti tuna isi pedas. Cobain ya, Pak Mirza. Pampam harus nyobain. Ayam ricah-ricahnya. Vina Friends, sensasi berbeda yang saya rasakan ketika menikmati kreasi sambal ulek di Pantai Pink, Pulau Badar, Labuan Bajo. Keindahannya sungguh membesona dan membuat selera makan menjadi lebih berselera. Nah, perasanya kalau makan siang tanpa kerupuk bawang Vina. Seleraku. Sambalnya sambal ulek. Ditemani kerupuk seleraku dari Vina semakin menggugah selera kami untuk makan dengan nikmat. Memang, sambal ulek langsung colek. Mantap pedasnya. Find a way with VinaWay! Untuk Vina Friends yang ada di rumah, jangan lupa like dan follow akun Instagram kita di at VinaFood underscore ID. Ikuti kuisnya, karena begitu banyak hadiah menarik yang kami berikan untuk Vina Friends. Siapa tahu, kalian bisa ikutan syuting bersama saya di Find A Way with VinaWay.